Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Melanie Official Yang akan menyediakan berita-berita persip hari ini Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang maha kuasa Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya Dua gol Bruno Chantan Hede akhirnya menjawab kepercayaan pelatih Persib Bandung Robert Alberts Dua tandukan Bruno Chantan Hede ke gawang Arema FC Membawa Persib Bandung samakan poin dengan penguncak klasemen sementara Bali United Duel super panas yang terjadi antara Arema FC VS Persib Bandung pada malam kemarin hari Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022 Merupakan pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia Pertandingan Arema FC VS Persib Bandung berlangsung di Stadion Ipusti Murah Rai, Denpasar, Bali Sempat tertinggal satu gol dari Arema FC, pada menit ke-54, Jehariono ciptakan gol pertama untuk Arema FC ke gawang Persib Bandung Merubah skor menjadi 1-0, untuk keunggulan sementara Arema FC pada pertandingan babak kedua tersebut Masuknya Bruno Chantan Hede menggantikan David Dasilpa karena cedera yang mengharuskan dia ditandu keluar lapangan dan digantikan Bruno Chantan Hede Bruno Chantan Hede yang selama ini sekidari dari gol, kini ia mampu membuktikan kepada pelatih Persib bahwa dirinya pantas berada di tim Maung Bandung Bruno mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-72 lewat tandukannya yang mendapatkan umpan crossing dari Fred Stutuan Tandukannya begitu sempurna dan masuk ke gawang Arema FC, dan merubah kedudukan menjadi 1-1 antara Arema FC dan Persib Bandung Selang 10 menit kemudian, kembali Bruno Chantan Hede, ciptakan gol keduanya melalui tandukannya kembali pada menit ke-82 Berawal dari tendangan penjuru yang dilakukan Mohamed Rashid yang tepat berada di atas Bruno Chantan Hede memiliki postur yang tinggi membuat dia menangi duel udara dengan pemain Arema FC Selang 10 menit kemudian, kembali Bruno Chantan Hede, ciptakan gol keduanya melalui tandukannya kembali pada menit ke-82 Berawal dari tendangan penjuru yang dilakukan Mohamed Rashid yang tepat berada di atas Bruno Chantan Hede memiliki postur yang tinggi membuat dia menangi duel udara dengan pemain Arema FC Tandukan Bruno Chantan Hede kembali menggetarkan gawang Arema FC dan membuat Persib membalikkan keunggulan dari Arema FC Skor 1-2 tidak berubah hingga usai pertandingan Arema FC harus menerima kenyataan pahit dalam laga kali ini harus kalah dari Persib Bandung Persib Bandung berhasil menakbulan Arema FC di lanjutan Liga 1 yang digelar pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 Dua gol Persib dicetak oleh Bruno Chantan Hede di babak kedua Persib sebelumnya sempat tertinggal 1-0 Dengan hasil ini, tambahan 3 poin untuk Persib yang kini memoleksi 63 poin menyamai Bali United yang juga memoleksi 63 poin Meski sama-sama memoleksi 3 poin, Persib masih tetap berada di urutan 2 dan di urutan 1 tetap Bali United Hal itu karena terjadi perbedaan selisih gol antar kedua tim Meski begitu, hasil yang dicapai Persib ini mampu menjaga jarak dengan 3 klub di 5 besar kelas Semen Liga 1 Dengan Arema FC yang memoleksi 58 poin, Persib menjaga jarak 5 poin Pun demikian dengan Bayangkara FC yang juga menjarak 5 poin Dengan Persebaya di urutan kelima, Persib menjaga jarak hingga 8 poin Itulah sekilas info hari ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!